Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sobat Miftah Jumpa lagi dengan saya Miftah Di channel Miftah Arahman Nah Sobat Miftah Seperti yang teman-teman Lihat di belakang Kita ini sekarang lagi ada di sawah Karena banyak dari teman-teman Yang ternyata lebih Minta atau requestnya itu Hunting ikan di alam Makanya pada video kali ini Saya akan penuhi permintaan Dari teman-teman yaitu saya akan Mencoba mencari Ikan di alam dan Ikan apa yang akan kita dapat Kalau teman-teman penasaran saksikan terus video ini Oke Sobat Miftah Baru aja saya melihat ke sungai kecil di bawah saya Saya langsung melihat ada seekor ikan Yang tidak berada di dalam air Jadi dia ada di permukaan air gitu Di atas ranting-ranting Nah saya gak mau nih kehilangan Momen buat nangkep ikan ini Saya langsung serok aja Malah saya lupa buat Kameramen supaya Ambil gambarnya Jadi hasilnya seperti ini Sobat Miftah Dapat Dapat-dapat Ikan apa ini Ini Alhamdulillah nih Kita langsung dapat Sobat Miftah Ini ikan Cana ya Ikan cana ini Bentar Saya mau Tolong dipegang Mau ngambil Air Itu ya Sobat Miftah Kita dapat Anakan ikan gabus Alhamdulillah Tadi Dia lagi nganggur itu di atas Di atas ranting Yang ada di air Ngambil airnya dari sini aja mas Bentar Saya ambil air ini Alhamdulillah Sepertinya Kita Sedang Sangat Amat Sangat beruntung ya Sobat Miftah Karena Kalau Kalau nyari Atau mancing ikan ini Ya cukup sulit ya Karena ikan ini Termasuk yang lincah Dan biasanya didapat Dengan cara dipancing ya Bukan diserok Seperti tadi Alhamdulillah Dapat satu Lanjut kita cari lagi Mudah-mudahan Dapat lagi ikan yang unik Yang nanti bisa kita review Barang-barang Lanjut sementa kita cari Tinggiran Tinggiran Bagusnya disini Sobat Miftah Walaupun hujan Airnya ini Tidak butet Jadi ikannya itu Ikannya tetap terlihat Alhamdulillah Dapat Ini ya Sobat Miftah Kita dapet Jenis Life Bearer Ya ini Life Bearer nih Alhamdulillah Ini Wild Swartail Atau Sipoporus Heleri Ini mau kita Masukin dulu Ke plastik Bentar Bentar Plastik habis Plastik Kita tangkap dulu Ya Sobat Miftah Bisa dilihat dari Corak warnanya Ini bukan Swartail yang Swartail yang Biasa di toko-toko ikan hias Ini Swartail alam ya Masuknya Species Deleri Ya hujan Tapi gak apa-apa Kita lanjut dulu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di tempat yang selamat menikmati Di tempat yang selanjutnya Kita bisa dapat Satu spesies Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ya Dapet satu lagi apa nih Oh sama sobat ini spesies yang sama seperti tadi yang kedua masuk ke kelas superporus galeri kita tangkap ini berhubung hujannya semakin beras ya sobat juga eh tadi ke sini nggak bawa jasujan kalau di video sebelumnya kan kita pakai jasujan karena kita nggak pakai jasujan sepertinya sampai sini dulu karena kita udah dapat dua spesies saya abis ini mau langsung pulang dan langsung saya review buat teman-teman yang ada di rumah jadi gitu aja sobat itu masih banyak pelaminasikan tunggu rizminya di video selanjutnya iya sobat nifta jadi karena hujan semakin deras dan saya nggak pakai jasujan makanya saya putusin buat penyudahi kegiatan hunting ikan kita di alam ya karena ini juga udah mau maghrib kita harus buru-buru pulang ya supaya enggak terlalu sorean ya Hai awas Umar terlihat sorry sehingga langsung 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 Ya Sobat Miftah Jadi inilah ikan yang pertama kita dapat Ya tadi Ketika kita hunting di Rawah Jadi ikan ini biasa orang itu sebut sebagai ikan gabus Atau ikan bogok atau ikan kutuk Nama latinnya adalah cana gacua Ya ini nama latinnya adalah cana gacua Ikan ini juga bisa disebut sebagai ikan snakehead Atau ikan kepala ular Karena memang bentuk kepalanya itu mirip seperti kepala seekor ular Dari bentuknya kan Sobat Miftah bisa lihat seperti itu Nah ikan cana ini atau ikan bogok ini Dia adalah ikan endemik asli ya Benua Asia Jadi dia tersebar meluas di benua Asia Termasuk di Indonesia Dan ikan ini merupakan ikan noktural Atau ikan yang aktif di malam hari Ya makanannya ada yuyu Atau kepiting kecil Dia juga makan serangga dan juga berudu atau kecebong Dan ikan ini dia masuk ke dalam jenis ikan predator ya Karena dia memakan hewan lain Ya bukan pemakan tumbuhan atau herbivora Nah ikan ini juga memiliki kebiasaan yang unik Yaitu ikan ini mampu berpindah perairan Melewati daratan Sobat Miftah Jadi penyebaran ikan ini ternyata bukan hanya melalui air Tapi dia juga bisa menyeberangi daratan Menggunakan kemampuan fisiknya Yaitu dia bisa bertahan di darat Dalam waktu yang cukup lama Bahkan tercatat bisa sampai berhari-hari dia berada di daratan Dan walaupun dia tidak ada air Dia masih bisa hidup Sobat Miftah Ya Sobat Miftah Jadi inilah ikan yang kita dapat Yang kedua ya Ini ikan yang kita dapat yang kedua Yaitu ikan swartel atau green swartel Ya jadi ini adalah salah satu jenis dari keluarga Sipoporus Yang mencakup beberapa spesies ya Yang tersebar di Indonesia sih baru tiga spesies Yaitu Sipoporus heleri Yaitu ikan ini sendiri Kemudian ada Sipoporus makulatus atau pelati Dan juga Sipoporus variatus atau variatus Dan ikan swartel ini Ya kenapa dinamakan dengan ikan swartel Bisa teman-teman lihat dari bentuk ekornya ya Ekor yang bagian bawah itu Memanjang layaknya pedang Makanya ikan ini disebut sebagai ikan Ekor pedang atau ikan swartel ya Nah ikan ini termasuk Jenis ikan hama pengganggu ya Karena ini kan masuk ke daftar ikan yang invasif ya teman-teman Soalnya kemampuan dia dalam beradaptasi yang cukup tinggi Kemudian kemampuan berkembang biaknya juga sangat tinggi Sehingga menyebabkan kerusakan ekologis di suatu perairan air tawar Makanya kalau kita punya ikan swartel Sebaiknya jangan dilepas ke alam Apalagi alamnya masih steril dari ikan seperti ini Jadi begitu Sobat Miftah untuk reviewnya Iya Sobat Miftah Jadi ada sedikit tambahan informasi Buat Sobat Miftah yang ada di rumah Berkenaan dengan ikan yang tadi kita review Yaitu cana gacua Jadi ada sedikit kejanggalan Pada ikan ini Sobat Miftah Soalnya dari awal kita mendapatkan ikan ini Ini juga sudah aneh ya Karena kondisi air itu sedang deras ya Di sungai kecilnya itu Dan kita mendapatkan ikan ini malah Tidak di dalam air ya Tetapi ada di atas rantingnya Jadi kayak ditaruh gitu loh Yang pasti ini bukan rekayasa ya Karena memang kita dapatkan dengan cara real ya Tanpa ada rekayasa sedikit pun Nah mulai terasa keanehannya Yaitu ketika ikan ini juga saya bawa pulang ke rumah Saya bawa pulang ke rumah Saya pulang itu sebelum maghrib Kemudian ikan ini saya taruh ke dalam akuarium Satu rak dengan ikan gapi saya Jadi di rak ikan gapi saya itu ada satu akuarium yang kosong Nah ikan ini saya taruh di dalam situ Saya tinggal sholat Kemudian pas saya kembali Ikannya sudah tidak ada Sobat Miftah Nah tidak ada disini Kita tidak banyak spekulasi ya Ini ikannya kemana kemana ya Kemungkinannya sih cuma dua ya Yang pertama ikan ini loncat Tapi kalau loncat Harusnya tidak sampai hilang Kalau pun loncat tidak sampai hilang Kenapa? Karena akuariumnya ini berada di dalam ruangan Sobat Miftah Mungkin Sobat Miftah yang pernah lihat video review rak Akwarium ikan gapi saya tahu lah Kalau itu ada di dalam ruangan Dan saya sudah mencari ke semua sudut Ruangan Ruangan tersebut Baik di kolong-kolong Bahkan saya sampai cari juga di Ruangan-ruangan lainnya Saya cari-cari ke kolong-kolong Dan saya tidak menemukan ikan ini ya Jadi kemungkinan saya itu Satu ikan ini loncat dan keluar rumah Tapi entah dari mana kalau keluar rumah Dan kemungkinan yang kedua ya Ya ikan ini bukan ikan beneran Sobat Miftah Karena ya kita dapatnya itu dirawah Dalam kondisi apa namanya Sangat aneh ya Karena mudah sekali didapat Dan juga kita dapatnya itu Di waktu sore hari menjelang maghrib ya Tentunya Sobat Miftah yang pernah kecil Pasti tahu lah Kan tidak semua ikan dirawah itu ikan beneran Ya karena boleh jadi Ya bukan ikan beneran Atau makhluk seperti jin yang Sedang berubah bentuk menjadi sekor ikan Karena ini hilangnya Danjil Sobat Miftah Saya tidak melihat Kalau loncat harusnya Masih ada di sekitar situ ya Tidak sampai jauh Dan saya tinggal itu tidak lama Saya tinggal itu sebentar Ya jadi gitu saja Sobat Miftah Untuk video kita hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton